Intro Jelang ujian nasional berbasis komputer bulan April 2018 mendatang sebanyak 27 sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Kubraya sudah mengaku siap bahkan sejumlah sekolah sudah melakukan simulasi ujian nasional berbasis komputer Mengikuti aturan pemerintah mengenai 70% sekolah menengah tingkat pertama harus sudah melakukan ujian nasional berbasis komputer di Kabupaten Kubraya 27 sekolah telah mengaku siap kendati keterbatasan sarana dan prasarana Sementara itu adanya sekolah yang masih meminjam perangkat komputer ke sekolah lain Dinas Pendidikan Kubraya memperbolehkan Nah justru MBK salah satu maksudnya itu untuk menghindar kebojoran Jadi modelnya itu kan online pengiriman soal dari pusat ke daerah itu online Kemudian untuk pelaksanaannya itu offline menggunakan jaringan LAN lokal area saja Nanti pada saat pengiriman jawaban itu langsung online lagi Dinas Pendidikan Kubraya juga menghimbau kepada siswa yang akan menghadapi UNBK Jangan mudah tergiur kepada Oknum yang menawarkan kunci jawaban karena dapat dipastikan palsu Dari Kabupaten Kubraya, Paisal Abu Bakar melaporkan